Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait Whitefield Surface Telescope milik China Nah sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan cerita astronomi lainnya Whitefield Surface Telescope milik China menangkap sinar paling lemah dari luar angkasa Tujuan ilmiah inti Whitefield Surface Telescope ini adalah untuk mengeksplorasi dan memantau peristiwa astronomi yang dinamis dan melakukan penelitian observasi astronomi domain waktu Whitefield Surface Telescope milik China memiliki fasilitas survey domain waktu yang besar di belan bumi utara Whitefield Surface Telescope memiliki cermin utama 2,5 meter dan kamera fokus utama dengan bidang pandang luas Tujuan ilmiah inti Whitefield Surface Telescope adalah untuk mengeksplorasi dan memantau peristiwa astronomi yang dinamis dan melakukan penelitian observasi astronomi domain waktu Hal ini akan memungkinkan para penelitian mendeteksi sinyal langit yang redup dan jauh termasuk sinyal dari galaksi luar biasa ti dan di gugus galaksi Telescope ini terletak di pangkalan pengamal astronomi melenggu di profesi Shanghai, Tiongkok, Barat Laut Pangkalan ini yang berada pada ketinggian rata-rata sekitar 4.000 meter menolak berkondisi optimal untuk mengamati bintang karena langit malam yang cerah kondisi arno spray yang stabil, iklim-kering, dan polusi cahaya buatan yang minimal Faktor-faktor ini membuatnya mendapat pengakuan sebagai salah satu situs observatorium terbaik di benua Eurasia Terima kasih telah menonton!